oke hai semuanya jumpa lagi dengan saya tak punyik dan ini adalah kauji jemun oke kita sedang berada di kraton kraton solo kita mau eksplor kota Solo yaitu di kraton ini dan ini adalah tapi loket masuknya loket masuknya ada dekat sana nanti nah ini kita akan bawa kauji jalan-jalan mengenai benda pusaka milik daripada kraton solo ini guys oke jom kita jalan kat sana kita akan naik becak guys ada abang sana nanti dia akan bagi kita becak untuk pusing-pusing kat sini jom selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah sampai di pintu masuk ya kraton Solo guys dan disitu ada raja ke-6 ya ada yang patungnya disitu karena beliau adalah orang yang paling berjasa di kraton ini dan ini Sip Zikoro nama bangunannya coba kita lihat guys tempat untuk menjadi beberapa perkara-perkara yang penting kerajaan seperti itu jom kita masuk let's go kraton Surakarta ini merupakan kerajaan yang masih aktif sampai sekarang dimana yang bertemu di kraton Surakarta dimana raja Surakarta dimana raja Surakarta mulai bertakta tahun 2004 sampai sekarang kraton Surakarta ini merupakan kerajaan 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 maharap Islam dan dunia digamun oleh Sri Susu Gunan Pakubona ke-2 pada tahun 1744 Selama 10 tahun setelah berdibinya Keraton Surakarta ini ada perjanjian yang bernama Perjanjian Dianti Di mana pameran Mankubumi atau adik dari semua Pakubwona kedua mendapatkan wilayah Yogyakarta Dan menjadi Sri Sultan Hamungkubwona yang pertama Bisa disimpulkan, Keraton Surakarta ini adalah cakap dari Keraton Yogyakarta Dan nanti kita akan melihat koleksi yang ada di Keraton Surakarta ini Dengan luas musim kita kurang lebih ada 1 hektar Dan di total kami luas Keraton Surakarta kurang lebih ada 54 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!